Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirrahmanirrahim Wabihin astain alamur dinyawadin Wassalatu wassalamu'ala Alhamdulillahirrahmanirrahim Ada satu lagi Hal yang Saya akan bagi tip bagaimana caranya kita Kalau kerja itu Bahagia terus Bekerja bahagia terus dan optimis terus Membangkitkan optimisme Membangkitkan kebahagiaan Membangkitkan Kesenangan Dan tidak membangkitkan syukur dalam bekerja Bekerja apapun Pertama Kalau saya terapkan ini dalam pengusaha Karena saya memang pengusaha Basicnya Jadi Saya ini satu ya Yang saya tanamkan Dalam diri saya itu Pertama ketika kita Kita ngelakukan sesuatu itu bukan bekerja Untuk kita Saya dulu pengen sekali Waktu saya pertama usaha Saya pengen ngalahkan mertua saya Anggaplah aset mertua saya itu Waktu itu Anggaplah 100 miliar Saya ingin ngalahkan dia Bisa umur 30 Pasti saya kalah Saya mulai wira usaha Udah kecil Tapi pas waktu nikah Itu kan 26 tahun Saya lihat pengusaha Mertua saya hebat Anggaplah aset saya itu Anggap waktu itu 5 miliar Dia sudah 100 miliar Saya tekad 5 tahun kalah Ternyata apa? Setelah 5 tahun Gak kalah-kalah Gak bisa ngalahin Mertua saya Padahal umur saya Umurnya udah 60 tahun Jadi saking hebatnya Mertua saya berbisnis Itu seperti itu Jadi intinya apa? Terus yang kedua Ketika saya umur 30 tahun Saya pengen jadi kaya-kaya banget Bila perlu Kaya sebalik Bila perlu se-Indonesia Bro Mungkin Anda juga sama Dengan saya Punya keinginan Pengen kaya banget Sehingga waktu 30 tahun Itu saya Orang belum punya Mercy Jeep ya Saya punya Saya bukan punya Mercy Jeep aja Saya punya Sedan Mercy Karena saya Mercy Senang Mercy dulu Sedang Mercy Saya 200 Jeepnya G280E Itu mewah bro Batnya saya tinggiin 33 Jadi tinggi banget Sehingga ketika Saya jemput Pak Adi Saya ada temen Chinese Saya pengusaha Chinese Temen sahabat saya Guru saya Saya jemput Kenapa dia Diam aja Pas saya jual Kenapa? Mobil Jeepnya Aduh syukur banget Kamu jual mobil Jeepmu Katanya Jeep Mercymu Kenapa? Jalan di Bali kan Emang bagus Tapi kecil Gak terlalu besar Udah gitu Ban lo Mobil lo itu Itu Ban gede Mobil lo Segera gajah Jalannya bagus Lo nancep terus Emang saya pembalap Seneng-seneng balapan Lo kenceng terus Gue kalau lo bawa Gue diem aja Bukan gue berarti Ini mati enggak Kaki gue ikut nge-rem Jadi kaki gue tegang Badan gue masih enak Kaki gue tegang Karena ikut nge-rem Lihat mobil lo itu Yang gue takutin Bukan kenceng ya Pas nge-remnya itu Takut jeblos Lo tau sendiri Mercy gede Emang ada kelemahan Mercy Mungkin dia Bawa Mercy Pernah punya Mercy Ini pun usah hebat Masalahnya Mercy itu jaman dulu Kalau kita turun-turun Saya turun dari Bedugul Turun ke Ke Lovina Ke Lovina Itu kalau Dia disediknya Panas kadang-kadang Kadang suka lost Itu bahayanya Dulu gitu Sekarang enggak mungkin Sorry Saya bicara ngelantur lagi Oke Baik lagi Jadi dulu saya pengen kaya-kaya banget Pengen sukses-sukses banget Pengen bener-bener Luar biasa Tapi kenyataan yang saya dapat adalah apa Kecewa Ternyata apa Sekarang Saya tidak lagi pengen kaya banget Contoh saya Sekarang ini kemarin itu Saya pengen Pas saya bangkrut Saya pengen punya villa Punya kos-kosan Punya villa Dan penghasilan yang terus-terus menerus Ternyata setelah saya punya villa Saya punya villa Beberapa villa Dan restoran Saya sudah enggak lagi Kenapa Ternyata Pas Kan itu manajemen yang ngelola Ternyata yang nginep itu Itu Belum tentu Pesang suami istri Itu Ya Ya jinnah lah Atau gimana Jadi tempat Ini apa Kan Asal bayar Berani bayar kan dia masuk Padahal Sewanya mahal 2 jutaan Kan jadi 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 dosa bagi saya Sekarang Saya mau jual Doain ya Menurut saya jual Padahal itu keinginan saya dulu Jadi kadang-kadang kita Keinginan kita dulu Kadang-kadang bisa berubah Saat itu Ngerasa benar Kos-kosan saya punya Karena dulu pas saya bangkrut 12 tahun lalu Itu Saya enggak punya penghasilan Saya bingung Terus usaha saya males Karena bangkrut Terus karena Jelek nama saya Hancur-hancuran Saya enggak ada penghasilan Jadi saya butuh penghasilan Saya butuh kos-kosan Dan alhamdulillah Sekarang Sudah terwujud kos-kosan Ada berapa kamar ya 12-14 kamar Bisa saya tingkatin Sampai 20-an Jadi Itu salah satu Bentuk investasi saya Saya enggak naruh di bank Tapi naruh di kos-kosan Jadi kalau untuk warga SKDA Yang mau ke Bali Kalau bingung cari tempat Tempat saya aja Gratis kok Tapi Anda Ngabari dulu Seminggu sebelumnya Ke asisten saya Atau ke saya Pak Saya mau datang Bisa 5 orang 10 orang Ngampar aja Ada dapurnya enak Oke kita balik lagi Dulu saya Niatnya seperti itu Ternyata sekarang ini Saya enggak lagi Jadi Ada satu niat Yang akhirnya Saya yakin Semua membuat saya bahagia Apa itu Ihlas bro Jadi Niatan-niatan Muhlisin Ya Allah Jadikanlah niat saya Ini niat yang ikhlas Orang-orang yang ikhlas Ternyata apa coba Kalau ikhlas itu Dibawa ke usaha Ke usaha Itu luar biasa bro Tadinya saya Bukan hanya niat ikhlas Itu bukan hanya Kita pas beribadah Dan melakukan tindakan Tindakan baik Bukan Berusaha pun sama Kalau niatnya kita Niat pada Allah Ke ikhlas Pasti pada Allah kan Jadi saya sekarang Berusaha itu Saya kerja Itu bukan karena Saya nyari kaya Bukan Karena saya ingin Memaksimalkan diri Urusan kaya apa Enggak itu bukan urusan saya Itu urusan Allah Contoh Saya dapat pekerjaan Saya niatnya bukan cari untung Kan aneh kan Untung besar Enggak Dulu saya Contoh Saya ada pekerjaan project Dapat kerjaan 5M Oh gede gitu Wah saya bayangin ya Saya itu Diatungan kertas Untungnya itu Makanya kalau kita Niatnya cari keuntungan Pada manusia Itu banyak kecewaannya bro Tapi kalau kita Niatnya Niatnya pada Memaksimalkan kerja Kita membantu orang Segala macam-macam Kita ikhlas Insya Allah dapat pahalanya Kerja Karena dulu selalu saya Lobby kemana-mana Lobby segala macam-macam Makanya dulu saya Kena banyak direktur ya Banyak direktur Angkasa Pura Macam-macam Menteri saya kenal dulu Zaman dulu Jadi intinya itu Itu bukan sekarang loh ya 20 tahun lalu Saya udah seperti itu Nah Saya lobby kuat Segala macam-macam Dapat pekerjaan gede-gede Anggaplah sekarang 5M nilainya Ternyata apa coba Atau kenal PIMPRO Proyek di swasta Segala macam-macam Tapi ternyata apa coba Saya bayangin Bisa dapat 1 miliar sampai Satu setengah Ternyata malah buntung gitu Padahal Sisi payment aman Apa aman Semua aman Karena saya kenal PIMPRO Dan yang lainnya gitu Dan mereka bantu Dan saya bayarkan fee ke mereka Ternyata apa coba yang terjadi Jadi saya menganggalkan secara Orang ngasih fee berapa Saya berani berapa Gak apa-apa biarin Saya lobby mereka Alhamdulillah dapet Tapi yang terjadi Malah kekecewaan Contoh Kekecewaannya Kekecewaan pertama adalah apa Ternyata Udah pekerjaan ini Ternyata Pembayar Pembayarannya gak dibayar Ada yang gak dibayar 5-10% Retensinya gitu Ada yang Macem-macem PIMPRO nya dipindah Oh macem-macem musibahnya Sekalinya dapat untung pun Oh saya dapat untung nih Anggaplah dapat untung 500 juta Ternyata apa Saya kena tipu loh Atau orang yang ngasih kerjaan saya Atau yang lain Atau setidaknya uang itu Saya pakai untuk bisnis lagi Bisnis mau berantakan Menghancur-hancur Gagal Nah itu dia Gagal money Jadi kalau kita mengharapkan Bisnis itu mengharapkan Mengharapkan keuntungan Keuntungan semata Gak bisa Kita bisnis itu Mengharapkan keridoan Allah Baru itu mantep Jadi intinya sekarang apa Saya sekarang bisnis Melakukan usaha Itu bukan untuk saya Dan saya pun sekarang ya Malah saya berpikir Sekarang ini saya niatkan Saya berusaha Saya ingin jadiin karyawan saya Yang paling rendah kaya Gimana caranya Langkahnya harus ada Kasih tanah dulu Yang senior-seniornya Yang udah lama kerja Alhamdulillah udah dikasih Terus tinggal Saya bangunin nanti Bangunin rumah Mereka kos-kosan Buat dia Karena itu yang paling aman Jadi kalau dia bangun rumah Satu rumahnya dia Satunya kos-kosannya Berapa kamar Ya gak usah besar Sehingga bisa jadi kos-kosan Bila puluh empat Bisa jadi empat Kan lumayan Jadi Buat kecil-kecil Lantai dua Di atasnya jadi kos-kosan Semua Kan bisa jadi empat kamar Lima kamar Terserah Kan happy semua Sehingga kalau terjadi apa-apa Itulah tambahannya Karena kalau karyawan Kalau ngarepin Ngumpulin dari gaji Gak bisa Kita perusahaan yang harus bantu Dan kita kaya Itu gara-gara mereka Mungkin Oh Ridwan kok naif Kayak Captain Ridwan Ya biarin aja Saya orangnya dablek Suka-suka aja Dan Alhamdulillah Saya pahamkan Dan istri saya juga paham Gak rugi Jadi kalau saya bisa keluar negeri Mereka harus keluar negeri Jadi kalau saya bisa keluar negeri Mereka Kalau keluarga saya keluar negeri Keluarganya dia Bisa keluar negeri Liburannya gitu Kita liburan gak di Indonesia Di luar Oke balik lagi Jadi intinya Ketika niat kita ikhlas Itu gak ada matinya Ketika niatnya kita hanya Mencari Ridwan Allah Itu gak ada matinya Jadi yang paling dipentingkan Dalam Jadi saya sekarang ini Saya bawa niat-niat yang baik Itu ke pekerjaan Kemana-mana Sehingga tidak mudah kecewa Jadi kalau kita ngelakukan pekerjaan Mengharap Pujian manusia Mengharap ketenaran manusia Makanya saya sekarang ini Saya dibuat motivator Enggak juga Biarin Karena saya Ngajar seminarnya gratis Saya hanya Ngharap Ridwan Allah aja Biarin Ada yang harganya syukur Makanya saya hanya di mobil doang Saya gak buat Secara khusus Mungkin gaya bicara Saya juga kurang enak Biarin aja Saya gak rubah-rubah Saya gak bawa yang Kelihatan menurut Biarin aja Apa adanya Dan kalau nanti Suat jadi lebih baik Itu kan lebih bagus Karena tambah lama Matihan itu tambah baik Itu penting bagi anda juga Satu prinsip itu Jadi kalau kita Harus melatih terus-menerus Jadi intinya gitu Jadi Saya sekarang ini Saya bawa semuanya ke ikhlas tadi Sehingga saya hanya Mencari Mencari ikhlasnya itu Dan bagi saya sekarang ini Kalau Kalau Allah Tuhan itu Menjadikan saya sangat kaya sekali Bisa paling kaya di Bali Paling kaya di Kecamatan Atau di mana Bisa paling kaya di Indonesia Itu bonus Berlebih namanya Bonus dari Tuhan Saya tidak mau Dan saya gak mau Kalau seandainya saya kaya Kaya banget gitu Karena saya sudah kaya Orang kaya itu prinsipnya Kalau di Islam ya Sudah punya makan 3 hari Sudah kaya gitu Jadi kalau kita Anda punya cadangan makan 3 hari Dan Anda punya rumah Punya-punya penginapan yang aman Itu kaya anda Sekarang saya rumah anda ada Makan 3 hari bukan 3 hari Setahun aja Saya masih ada Untuk makan Orang kadang Gak punya pulsa handphone aja Ngerasa miskin Gak punya handphone mewah Ngerasa miskin Gak punya mobil Ngerasa miskin Hanya punya motor Padahal dia sudah kaya gitu Jadi orang kaya itu Sebenarnya apa ya Bagi saya Yang bisa menekan keinginannya gitu Dia hanya 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 mencukupi Keputuhannya Apa kebutuhannya Kebutuhan makan Minum Ya itu aja Gak perlu yang neko-neko lagi gitu Jadi Saya pun sekarang Jadi saya hanya kedoa Ya Allah Berikanlah saya apapun ya Kalau saya bisa Jadi bisa bantu banget orang Bisa berguna bagi orang Jadikan saya umur Dan semuanya maaf ya Saya Ini saya tambahan Ketika saya Saya tuh Di masjid ya Di Musola Itu ada bapak saya Saya tuh tukang berantem dulu Berantemnya bukan satu lawan satu Tapi satu lawan lima Jadi bukan buat onar Saya belain anak-anak yang kecil Ternyata saya dikroyok orang gitu Nah Kan terkenal bandel jadinya gitu Sampai sempat saya Dikirim ke Bandung gitu Karena Supaya menghindar Kroyokan orang Saya kirim ke Bandung Saya dikroyok sama orang Jadi kalau pulang sekolah SSD itu dibully Lawan banyak orang Karena saya belain orang kecil Dan saya memang gitu Dan ternyata apa Di Bandung malah tambah parah juga Sama juga Akhirnya bapak saya doa gini Waktu saya ingat sholat ashar Waktu itu Ya Allah Jadi saya mohon maaf ya Saya Jadi gini Ya Allah Berikanlah dia umur panjang Jangan jadikan dia umur panjang Kalau dia Lupa padamu Ya Allah Dan matikanlah dia Dalam keadaan iman dan islam Jadi Jadi kalau saya tidak bermanfaat bagi Ya Allah Jadikanlah Jangan berikan umur panjang Kalau dia tidak bisa bermanfaat bagi orang lain Terus dia hanya menyusahkan aja Dia hanya Dan saya ngambil ini di belakang Dan dia hanya Matinya mati Tidak Suluh otima Jangan ya Allah Matikanlah dia Dalam husnul otima Berikanlah umur panjang Ketika dia bisa Bermanfaat bagi orang Matinya mati husnul otima Terus dia menjadi kebanggaan Berguna bagi masyarakat Itu Dan saya amin Gara-gara doa itu Wah luar biasa saya Merinding saya Jadi saya masih ingat sekarang doanya bapak saya itu Maaf bapak saya Yang dah saya Jadi intinya gitu Jadi sekarang ini bagi saya Kekayaan itu Menjadi apapun Saya gak peduli gitu Saya sudah tidak terlalu ini lagi Kalau memang Saya dikasih berlebih Maaf Tuhan Jadi kalau kaya banget Itu berlebih Itu bukan urusan saya Urusan Allah Yang saya lakukan adalah Berusaha aja sekarang gitu Dan Alhamdulillah Jadi tetap semangat Ketika omset saya turun jeblok Timur 20% Saya gak masalah Sekarang semangat lagi Karena saya punya ide gitu Sekarang ini Sekarang saya makan Jebrangkan agak pagi Jam 9 Karena temen saya Atau anak buah saya Saya selalu grooming Apa itu grooming Nanti saya jelasin Di next kesempatan Demikian dari saya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh